Oke assalamualaikum sahabat ponsel Indonesia Selamat datang di channel teknisi otosel Oke teman-teman ini ada Xiaomi Redmi 10C ya Redmi 10C yang mana terkunci akun Google ya atau Gmail nya ya Oke bagaimana cara membukanya simak terus video ini ya jangan di skip agar anda berhasil dalam mengerjakannya Oke teman-teman langsung saja kita klik next ya untuk bahasanya kita pilih bahasa Inggris ya teman-teman Oke kita pilih bahasa Inggris kemudian kita next kan saja ya kita next Oke sampai disini untuk region wilayah kita pilih Indonesia aja Oke kita pilih Indonesia next ya dan kita next sini perjanjiannya kita oke kan checklist dua dan klik next Oke ini kita lewatin saja ya teman-teman Oke kita klik next saja kemudian sampai disini kita hubungkan dulu ya ke jaringan internet atau YP ya disini saya menggunakan handphone aja ya saya masukkan password YP saya di sini ya di sini Oke kita hubungkan ke jaringan internet ya teman-teman ini saya hubungkan dulu pastikan tersambung ya ke jaringan internet dan bagus jaringannya ya teman-teman Oke selanjutnya Anda klik at network ya di bawah ini klik network kemudian disini anda ketikan saja ya asal-asal aja urupnya nggak apa-apa Oke setelah itu di blok seperti ini teman-teman ditahan di blok kemudian ada tanda panah itu anda klik ya tanda panah kanan itu anda klik kemudian akan muncul ya seperti ini dan itu anda klik gmail ya ditahan ya Oke teman-teman ya ditahan dan jangan di klik ya ini dipencetnya sambil ditahan seperti ini ini kita praktekkan ya teman-teman ditahan ya dipicit seperti ini ditahan maka akan keluar seperti ini ya Oke setelah itu kita klik notification ya teman-teman Oke sampai disini kita klik notification ya Oke setelah itu kita klik yang namanya bawah ya additional setting yang paling bawah kemudian sampai disini kita klik tanda titik tiga di atas dan kita klik help and feedback ya teman-teman Oke lanjut sampai disini kita klikkan saja ini kita ketikkan del ya kita ketikkan del dan itu ya yang paling atas ya yang paling atas kita klik delete disable ya 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 delete disable and manage itu nampak ya teman-teman Oke nah delete application ya oke kita kembalikan dulu ya kita ulangi lagi ya kita help and feedback kemudian tadi kan delete ya help and feedback nya itu tadi kan delete ya kita kembalikan dulu ya kembalikan kita kita ulangi lagi ya kita ulangi lagi ketik del ya ketik del seperti ini nah yang paling atas dan setelah ini kita klik tab to go ya tab to go to aplikasi setting ya Oke setelah itu kita dibawa kemari FPP info kemudian kita cari yang namanya setting ya teman-teman kita cari dulu kita scroll kebawah seperti ini kita cari yang namanya setting ya Oke setelah itu kita klik setting dan kemudian kita open ya kita open ya klik open kemudian setelah itu kita cari yang namanya kita klik dulu additional setting ya kemudian accessibility ya kita klik yang bawah accessibility karena kita mau mengaktifkan ya kemudian accessibility menu kita klik dan ini kita aktifkan ya ini kan belum aktif kita aktifkan dulu kita oke kan oke maka accessibility nya sudah aktif ya nampak ya tanda orang di bawah sebelah kanan bawah ya kita kembalikan kita kembalikan lagi ya kita kembalikan lagi ini nah kita kembalikan sampai ke sini ya APP info ya kita lanjut ya setelah balik ke APP info kita ini more show system ya show system kemudian kita cari yang namanya Android setup kita oke kan ya kita kita post stop kan ya kita clear cacenya kita hapus semua kita disable ya disable kemudian postop kemudian kita cari lagi Android auto disable oke disable kemudian kita clear ya kita clear kita clear cacenya kemudian kita cari lagi yang namanya carrier ya carrier default ya APP kita hapus lagi k IC hasil Looks di rat sais п amazed cari change nya pastikan ya kemudian semuanya di pole stop ya teman-teman sailor caro car Trade Oke di pot stop juga di disable juga ya kemudian ya jumlah milliseconds aa apalagi ya kemudian kita cari google google plcervice nih kita matikan juga umudian kita disable seperti ini ya kemudian cacenya juga kita clear kita hapus semua oke pastikan ya pastikan per stop kita ulangin lagi oke seperti ini ya kita ulangin lagi ya itu kita clear lagi dan itu disable ya teman teman kemudian kita cari lagi yang namanya data restore tool ya kita hapus lagi ini sudah terhapus kita hapus kita kembalikan seperti ini sudah kembali oke sudah kembali kita klik seperti ini langsung ya teman teman kita kembalikan kita klik secara cepat ya google assistant kita klik klik secara cepat ya kita klik secara cepat ya sampai muncul ya sampai muncul google play service nya ya ya secara cepat ya seperti ini anda ikutin saja ya dengan penuh kesabaran ya teman teman oke seperti ini ikutin saja oke jangan putus asa ya itu tadi sudah nampak tapi dia hilang lagi ya teman teman sampai dia benar benar berhenti barulah kita bisa menghapus datanya ya data akun google nya ya teman teman oke diulang lagi ya teman teman diulang terus sampai berhasil ya jangan putus asa ya oke seperti ini oke diulang lagi oke 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 terus diulang lagi terus seperti ini kita klik secara cepat oke seperti ini kita klik setting lagi kita klik accessibility kita klik google assistant ya dengan secara cepat sampai sudah sudah keluar ya tadi sudah keluar tapi hilang lagi jangan khawatir dibutuhkan kesabaran ya teman teman oke kita ulang lagi kita ulang lagi teman teman oke sudah keluar tapi hilang lagi kita ulang lagi google assistant kita klik setting oke kita clear data dan clear cacik sudah keluar ya dan tidak hilang lagi kita enable ya kita matikan kita clear semua datanya data akun google nya oke kita tunggu mudah-mudahan berhasil teman teman oke sepertinya berhasil oke kita matikan aja ini update update nya kita oke kan kita terima oke kita skip ya kita kembalikan kita kembalikan oke disini kita oke kan saja dan alhamdulillah berhasil ya teman teman oke dengan penuh kesabaran akhirnya berhasil ya yang penting sabar dalam mengejakan kalau tidak berhasil diulang lagi seperti pertama ya seperti pertama diulang lagi caranya matikan semua yang tadi ya dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati